Hai assalamualaikum balik lagi DRS elektro channel kali ini dapat garapan TV polytron 14 in minimet kasusnya TV hidup sebentar kemudian mati protect langsung saja saya akan nyalakan TV ini biar kalian tahu gimana gejalanya saya akan hidupkan tv-nya nah di sini TV standby ya lampu merahnya nyala kemudian saya tekan program lampu merahnya padam pertanda bahwa TV ini setar kita tunggu beberapa saat dan kembali lagi ke merah ya berarti TV ini sempat setar kemudian balik lagi standby ini yang dinamakan protect untuk menangani kasus seperti ini kita ukur dulu tegangan B plusnya apakah tegangan B plusnya normal atau tidak kita akan ukur tegangan B plusnya eh sini tegangan B plusnya posisi standby ini lampu indikator merahnya lednya masih merah posisi standby terukur 40 kita coba on kan kita pencet on TV setar terukur 115 berarti B plus normal nah kan langsung kembali ke merah lagi LED indikatornya kemudian disini ada tegangan 14 volt disini 14 volt posisi standby 2,9 volt kita coba on kan disini 14 volt terukur 15,3 ini normal dan kembali standby kemudian kita ukur tegangan 33 nya disini di sini tegangan 33 posisi standby 8 volt dan kita akan tekan on menjadi 33 volt ya ini normal ini 33 nya normal dan kemudian kita ukur tegangan 5 volt ini 5 volt yang kedua yang masuk ke IC chroma disini ini 5 volt kedua posisi standby dia terukur 5 volt coba kita on kan posisi setar posisi setar masih 5 volt ini artinya normal dan lampu indikatornya kembali ke merah lagi dan disini ada tegangan 5 volt Fd ini 5 volt Fd ini 5 volt Fd ini 5 volt Fd ini juga untuk men mensupply IC chroma jika tegangan ini tidak masuk ke IC chroma IC chroma tidak akan bekerja nah di sini 5 volt Fd ini 5 volt Fd ini posisi standby 0 volt Fd ini coba kita on kan kita on kan TV nya posisi setar dia tidak terbaca sama sekali tegangan 5 volt yang keduanya disini tegangannya hilang disini tegangan 5 voltnya hilang bisa jadi kemungkinan tegangan 5 volt ini yang menyebabkan TV polytron ini menjadi protek kita urut jalurnya tegangan 5 volt FA ini kalau kita urut jalurnya itu menuju ke IC T503 yang disini kita akan coba ukur tegangannya di T503 kita akan coba on kan untuk inputnya ini terbaca 5,6 dan kita ukur untuk outputnya disini yang harusnya keluar 5 volt yang menuju ke sini kita on kan dan disini untuk outputnya sama sekali tidak keluar tegangan 5 voltnya tidak mengeluarkan tegangan yang untuk kesini disini juga tidak ada tegangan nah 5 volt ini kalau kita urut jalurnya itu menuju ke IC chroma ke IC chroma disini masuknya ke IC 5 volt disini jalur 5 volt FA yang tadi hilang itu menu juga IC chroma masuknya ke IC 5 volt disini tegangannya hilang jadi kalau tegangan 5 volt ini hilang IC chroma ini tidak bisa bekerja dengan sempurna asal tegangan 5 volt ini dari IC T503 ini inputnya ada tapi outputnya tidak keluar sekarang kita akan coba ganti T503 ini langsung saja kita matikan TV nya dan kita akan menggantikan T503 nya terima kasih telah menonton! 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 dan ini dia maaf tidak fokus ini IC berapa ini kodenya nanti kita akan fokuskan dulu nah ini kodenya D882 kita akan gantikan IC ini transistor ini maksud saya gantikan transistor ini disini saya punya penggantinya ini tadi yang sebelah kiri yang rusak dan ini penggantinya D882 sama kita akan pasang langsung ini yang tadi dilepas kita taruh kita langsung pasang langsung saja dipasang terima kasih terima kasih dan IC nya sudah terpasang maksud saya transistornya sudah terpasang kemudian kita akan ukur lagi tegangan 5V nya setelah pergantian transistor D882 nya apakah 5V nya sudah bisa keluar kita langsung saja nyalakan televisinya disini TV sudah nyala LED indikatornya sudah nyala merah akan saya on kan disini kita ukur di input maaf terlalu besar di input transistor T503 nya disini kita on kan nah terbaca inputnya 5,6 dan kita tunggu apakah LED indikator ini kembali merah atau tidak inputnya disini 5,6 dan outputnya disini menjadi 5V dan LED indikatornya ini tidak kembali ke merah lagi berarti bisa dipastikan TV ini sudah bisa menyala dengan normal kita akan coba ukur kita akan ukur 5V yang disini disini tadinya tegangan 5V nya hilang kita akan ukur menjadi 5V sudah keluar tegangan 5V nya disini yang tadinya tidak ada tegangan sekarang sudah bisa mengeluarkan tegangan nah kita ukur yang ke IC nya yang ke IC nya yang disini bentar saya akan fokuskan terlebih dahulu nah disini 5V 5V FA ini kelihatan ya avometernya 5V FA ini yang disini itu masuk ke IC chroma menuju ke YC 5V yang disini nah ukur keluar ya 5V dan kita akan coba lihat ke depan apakah TV nya sudah bisa menyala yang tadinya protect LED indikatornya setar sempat setar sebentar kemudian balik lagi standby kita akan coba lihat ke depan dan lihat hasilnya TV pun sudah bisa menyala dengan normal ya terlihat jelas disini tulisan polythron nya jadi kesimpulannya disini penyebab TV polythron minimad ini mati protect itu disebabkan karena tegangan 5V FA nya itu tidak keluar yang menyebabkan itu transistor 882 kode dbcb nya itu terbaca T503 semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian jika kalian suka sama video ini jangan lupa di like share komen dan subscribe nya bos